Menjadikan AMK, MK hanya sekedar mahkamah kolkulator, menurut Pak Yusril. Pendapat lama dan pendapat baru, bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun 2014 itu. Maha Guru Hukum Tata Negara Prof. Yusril Isamahendra saat ikut menjadi ahli pada Sengketa Hasil Pemilu 2014 dan bersaksi DMK, pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan AMK, MK hanya sekedar mahkamah kolkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Itu yang tadi malam saya katakan, kalau kadim dan kalau jadi, pendapat lama dan pendapat baru, bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun 2014 itu. Tahun 2014, saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam Seketar Pilpres pada waktu itu. Saya mengatakan, Mahkamah Konstitusi mestinya tidak hanya menjadi mahkamah kolkulator, tapi Mahkamah Konstitusi dapat memberi sasubstansi nyelenggaraan pemilu, bahkan dapat membatalkan hasil pemilu. Itu betul, saya ucapkan pada tahun 2014, ketika belum ada aturan-aturan tentang pembagian kewenangan. Di mana kewenangan itu, kalau terjadi pidana, itu kewenangannya Gakumdu, ada atau tidak, kalau ada terus tidak lanjutkan aparat Gakumdu. Kalau terjadi pelanggaran administratif pemilu, itu kewenangannya Bawaslu, maju ke pengadilan tinggi, bahkan bisa maju ke pengadilan tinggi pun, bahkan bisa maju ke Mahkamah Agung. Jadi, ujungnya, yang menjadi sisa dari itu semua adalah dengan persisian hasil pemilu. Hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, apakah saya menjelangkan klaim, atau orang memang sengaja ingin beri gambaran bahwa seolah-olah saya tidak mengerti persoalan ini. Saya sangat mengerti persoalan ini. Jadi, pendapat 2014 itu pasti akan berubah setelah 2017, karena adanya Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam penelenggaraan pemilu. Pertama adalah persoalan administrasi yang diselesaikan oleh pengadilan tinggi pun dan Mahkamah Agung. Persoalan pidana pemilu oleh Gakundu dan aparat penegangku, dan persoalan hasil pemilu yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, dalam teori disebut bahwa ini ada dua jenis sengketa. Pertama adalah sengketa proses, dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses menjadi kewenangan dari Gakundu, kewenangan dari Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tun sampai Mahkamah Agung. Sedangkan sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, enggak ada cerita lagi membawa pelanggaran TSM dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bukan saja dia konsisten, karena Undang-Undangnya memang sudah berubah. Jadi, saya senyum-senyum saja tadi dengar Pak Amul ya lebih ngomong begitu, tapi sudah diluar daripada konteksnya. Saya kira hanya orang yang tidak memiliki hukum, bahwa hukum sudah berubah, pendapatnya masih pendapat yang lama juga. Saya kira tidak seperti itu seharusnya. Terima kasih banyak. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.